panen bibit pakcong lor yang berminat bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di video ini kita panen banyak banget ini nah seperti ini untuk bibit pakcong bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman lama banget kita tidak bikin konten-konten tentang hijau-hijau teman teman ini kita ada rutinitas sebenarnya dari kemarin ada rutinitas untuk panen bibit ini ada permintaan bibit 25 ribu stek teman teman jadi bibit pakcong nah ini mas muki ini mas muki nah ini teman teman ini adalah pakcong teman teman ini kita ada lahan seluas 6 ribu sampai 7 ribu meter ini ini lagi panen bibit nanti untuk proses pemotongannya di rumah ini kita panennya disini dulu bibit pakcong tinggi tinggi banget ya teman teman ini buat ratusan ternak aja gak habis-habis yang berminat untuk bibit pakcong silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini mumpung masih eh kok mumpung masih mumpung masuk musim hujan baru awal-awal persiapan untuk tanam nah untuk penanamannya jaraknya 70 cm kanan kiri ini teman teman ke lurusnya sini mepet nanti jadinya seperti ini ini tinggi memang ini untuk bibit ya nah tingginya ini mungkin sekitar 3 meter setengah ya mas mas enak enak 3 meter leweh ya nah orangnya segini bibitnya no segini teman teman panjang panjang banget ini no buat capi sepanjang ini asal dicacah digiling mau teman teman tapi no untuk domba ya ketinggian domba itu maksimal 2 meter nah ini ini proses pemanenan bibit untuk atasnya nanti kita bikin silase lama kita gak bikin silase nanti kita akan buat video lagi tentang pembuatan silase selama ini hanya mesan mesin mesan mesin terus ya nah bibitnya kayak gini teman teman ini jadi nah di tempat kita itu teman teman kalau permintaan bibitnya itu banyak misal di atas 10 karung kayak gitu nanti kita akan panenkan kemudian dikirim teman teman jadi bibit yang ada di tempat kita itu fresh bukan bibit yang lama kemudian dikirim itu bukan asal pemintanya banyak loh teman teman kalau pemintaannya sedikit ya kita nunggu barengan pas pemanenan ini alhamdulillah ini kayaknya kemungkinan sekitar 50 karung nanti nah ini untuk harga bibit sendiri di tempat kita per karungnya itu 150 ribu jadi isinya kurang lebih antara 50 sampai eh 50 500 sampai 700 batang kalau teman teman pengen isinya lebih banyak boleh biasanya beli 10 kita bonusi 1 kayak gitu bonus 1 karung ini sama mbak suprip nih ya mbak suprip ya dari dulu sampai sekarang iji acak wernah berkah menyebabam kayak karung masagung sopiri kayak multi talent sok ngelas sok nyopir sok ngelas loh nah ujung-ujungnya ini kayaknya kita manfaatkan nanti untuk pembuatan silase yang batangnya itu nanti kita akan jual untuk bibit jadi bibitnya seperti ini 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 jarak penanaman 70 cm kanan kiri 70 cm seperti ini kalau teman teman nanamnya lebih rapat lagi ya bagusnya seperti ini sih lebih renggang paling tidak ya 60 sampai 70 itu udah bagus banget nah ini ya teman 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 bisa lihat untuk bibitnya seperti ini yang berminat silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini pembeliannya bebas tapi kita sarankan untuk pembelian di atas 10 karung karena ada bonus 1 karungnya ini ya nah ini pak larno ini halo pak larno halo wapri pun pak larno bibitnya baik sekali ini bibitnya sudah panjang-panjang tingginya berapa ini pak larno sekitarnya 2,5 sampai 3 maksudnya 2,5 yang sini kak ya lakonnya 2 tambah 2 menan pak wah yang sana lebih panjang sana 3 meter 3 meter sampai 3,5 ya wah kayak panen tebu ya pak iya iya wiss nah yuk teman teman yang berminat silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini sampai ketemu di lain kesempatan kita akan lipat lagi proses pemotongan nanti di rumah maupun proses pembuatan silahsa teman teman salam sukses salam ngarit untuk peternak Indonesia jangan lupa siapkan bang pakan sebelum peternak yuk dadah selamat menikmati